Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar pertemuan bersama Forkopimda, FKUB, FKDM, serta FPK Banyuasin untuk mewujudkan pemilihan Kepala Daerah Serentak Damai dan Zero Konflik. Dalam upaya mewujudkan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 yang damai dan tanpa konflik, Kesbangpol bersama Forkopimda, Kabupaten Banyuasin yang dihadiri oleh PJ Bupati Banyuasin menggelar pertemuan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Forum Pembawuran Kebangsaan. Pertemuan yang berlangsung di auditorium pemerintah Kabupaten Banyuasin ini bertujuan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara lembaga dalam menjaga keamanan dan kerukunan selama proses Pilkada 2024 berlangsung atau Zero Konflik. PJ Bupati Banyuasin mengatakan pemerintah Kabupaten Banyuasin sepakat antara Forkopimda, FKUB, FKDM, dan FPK akan bersama-sama bekerja untuk mewujudkan segala tahapan pemilu KD 2024 yang berjalan aman, lancar, damai, dan kondusif dan tentunya Zero Konflik di wilayah Kabupaten Banyuasin. Hari ini tadi kami bersepakat antara Forkopimda bersama FKUB, FKDM, dan MPK dan yang hadir bahwa kita bersepakat untuk bersama-sama bekerja memujudkan segala tahapan pemilu kejalan pancak, aman, damai, dan kondusif dan tentunya Zero Konflik di Kabupaten Banyuasin. Acara bertemakan mewujudkan Pilkada Serentak Banyuasin 2024 Zero Konflik yang dihadiri oleh seluruh OPD Banyuasin.